Oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gobbang EQTV Sekarang gue lagi nyobain sepatu terbaru dari area outdoor gear Serinya Montreal di sepanjang jalur Gunung Rinjani Gue berangkatnya via Sembalun Dan sekarang gue udah di puncak Gunung Rinjani Puncaknya sebelah sana sebetulnya Cuman di bukit sebelah sana udah penuh Jadi gue sekarang pengen ngasih tau testimony produk gue Panjang di perjalanan jalur ini Menggunakan sepatu area terbaru ini Dengan harga yang terbilangnya agak sedikit mahal Kalau gue bandingkan dengan sepatu-sepatu area yang sebelumnya Dulu itu untuk yang Arizona, Silverback Masih dapet di 899 Sekarang naik sedikit lah Jadi 995 untuk sepatu terbaru dari area outdoor gear ini Dan gimana nih hasilnya ketika gue pakai sepatu area terbaru ini Dari bawah sampai ke puncak Gunung Rinjani Akan gue jelasin semuanya disini Plus gue jelasin juga untuk spesifikasi yang ada di sepatu terbaru dari area ini Sekarang gue akan ngomongin dulu spesifikasi yang ada di sepatu ini Untuk hasil testimoninya nanti akan dibahas di sepanjang pembahasan spesifikasi Dan mungkin kebanyakannya akan dibahas di kelebihan kekurangan yang ada di sepatu area terbaru ini Kalau lu lihat secara detail Hati-hati kameramen karena banyak jurang Jadi sepatu area ini di bagian uppernya itu Gue pilih yang warna coklat Ini lebih ke warna-warna kayak sepatu-sepatu tentara gitu Karena ada beberapa pilihan warna Nanti gue kasih lihat tuh untuk pilihan-pilihan warnanya Tapi ini salah satu warna favorit gue Warna yang nyaru dengan warna-warna tanah disini Dan bahan yang ada di bagian upper sepatu ini Pakai bahan microfiber dan sintetik Awalnya gue kira ini kayak bahan-bahan kanvas gitu nih Ini bahannya tebel soalnya nih Dan ini ketika sepanjang kemarin gue pake sih Memang agak minim untuk ventilasi udaranya Atau untuk sirkulasi udara di bagian upper sepatu ini Alhasil ketika kemarin gue nyampe tempat kempun Agak keriput kaki gue Mungkin karena keringet yang mengendap Dan di bagian depan sini Ini bahannya lebih lembut Dan terasa keras ketika lu tekan kayak gini Ini berguna untuk pelindungan jari-jari lu Karena di sepanjang perjalanan kemarin pun Ketika gue nendang akar Nendang membatuan ya ini Keras nih kerasannya nih Jadi melindungi di bagian depan kaki gue Dan di bagian belakang Pake bahan yang sama Pake bahan yang lembut Punya permukaan yang keras juga Ketika dia tekan kayak gini Untuk perlindungan di bagian tumitnya Nah disini ada bahan sintetisnya nih Ada ben sintetisnya Jadi ada logo are disini Dengan beberapa pattern Dan bahan sintetisnya ini Menerus ke bagian kanan sini nih Dan di bagian kiri Sama untuk kiri dan sebelah kanannya Nah di bagian eletnya disini Bukan pake bahan-bahan metal gitu Tapi pake bahan-bahan webbing Yang tebel disini Jadi talinya itu narik ke bagian webbing Sehingga meluk di bagian kakinya Dan disini gak ada speed hooknya nih Sebetulnya nih untuk sepatu ini Jadi biasanya kan speed hook itu Untuk mempercepat pemasangan Atau pengikatannya Kalau ini gak ada speed hook Jadi ketika kaki lu udah masuk Tinggal ditarik kayak gini aja Udah kencang dari bawah Ke bagian atas ini Tentunya sepatu ini udah waterproof Udah kelihatan Dan kayaknya udah wajib ya Dengan harga Satu juta kurang Lima ribu rupiah Sembilan sembilan lima Kayaknya wajib banget waterproof Cuman memang di sepanjang gue Sampai puncak ini Belum bisa gue tes Karena Belum terjadi hujan Alhamdulillah sih sebetulnya Karena kita sebagai pendaki sih Lebih pengennya itu ya Cerah aja jangan hujan Biar kita lebih maksimal lah Menikmati kondisi gunung ini Tapi walaupun gak pake speed hook Di bagian atasnya ini Tetep pake bahan metal kayak gini Bahan-bahan yang lebih kuat sebetulnya Nah Yang paling gue rasain nyaman Sebetulnya di Busa yang ada di lidah sini Ini bener-bener empuk banget Dan ini busanya udah nyambung tentunya Nah busa-busa nyambung kayak gini Ini berguna ketika Adanya air netes Ke bagian upper sepatunya Gak langsung tembus ke bagian dalam Plus ketika lu naik ke gunung-gunung Yang banyak batu kecil Dan pasir kayak gini Ketika ada Pasir atau batu kecil yang Nempel ke bagian uppernya Gak bakal masuk ke Selah-selah lidah yang ada disini Busa empuk yang tadi tuh Bukan hanya di bagian lidahnya aja Di bagian lidah tentunya Dari atas sampai bawah sini Busa-busa yang empuk Yang nempel ke kaki gue Tapi di bagian Kiri Bagian belakang Dan di bagian kanan sini Ini salah satu bagian favorit gue sih Di sepanjang perjalanan kemarin Naik dan turun Ini pergelangan kaki gue yang ada disini Bersentuhan dengan Busa-busa yang empuk Dan Gak pegel sama sekali Ketika berjam-jam kemarin dipakai Dan yang spesial sekarang Di bagian insole Sepatu Arey terbaru ini Udah pake Ortholite Akhirnya Arey Udah pake Ortholite disini Ya seperti yang kita tau Brand Ortholite ini Brand luar negeri Yang mana udah berkolaborasi dengan Brand-brand terkenal Internasional Dan biasanya sepatu-sepatu yang Punya insole Ortholite kayak gini tuh Enggak terlalu bau Yang dihasilkan ketika Berjam-jam kakilu Di dalam sepatunya Dan gue seneng banget Ketika akhirnya Arey Udah berkolaborasi dengan Ortholite Atau Insole-nya ini udah pake Ortholite Jadi ya nambah bangga lah Dengan brand lokal Akhirnya Berkolaborasi dengan Teknologi-teknologi Yang mana udah dipercaya juga Oleh brand-brand Internasional Dan di sepanjang perjalanan kemarin sih Ya Bantalan yang dihasilkan Di bagian insole-nya Lumayan terasa lah Dibandingkan yang Bukan pake bahan-bahan Ortholite Kayak gini Jadi ini angin segar lah Untuk Kita menunggu Sepatu-sepatu Dari Arey yang terbaru itu Ya kemungkinan besarnya Mungkin akan diseragamin Pake insole Ortholite Yang ada di sepatu ini Di bagian heel tape-nya ini Ada tali mebing Ketika nantinya Lu mau pake sepatunya Untuk mempermudah Membuka lubang dari sepatunya Tinggal ditarik Kayak gini aja Di bagian bottom-nya ini Ada midsole-nya juga tentunya Jadi midsole-nya itu Di bagian tengah sini Di bagian tengah sini Kalau lu nantinya punya sepatunya Lu bisa ngerasain langsung Ketika lu teken Midsole-nya ini Bener-bener empuk banget Tapi ketika lu Tekannya agak bawah lagi Ini udah keras Di bagian Kanannya ini juga Udah keras Nah biasanya Di sepatu-sepatu gunung Yang pernah gue liat itu Ketika ada upper Langsung ke midsole Langsung ke outsole Kalau ini ada Bahan-bahan yang keras lagi Di bagian belakang nih Kalau gue ngambil referensi Di beberapa Sepatu yang pernah gue pake sih Salah satunya Sepatu loser ini Biasanya untuk stabilitas Di bagian tumit lu Ketika lu berdiri Apalagi sambil Membawa beban Makanya di bagian sini Dikasih kerangka yang lebih keras Baru bawahnya Pake midsole Midsole-nya ini Di bagian tumit Dan di bagian depan sini nih Midsole-nya Sampai ke depan sini Nah yang gue rasain Sepanjang jalur Sempanun kemarin Sampai ke puncak sini Memang Bagian midsole-nya itu Lebih terasa ya Dibandingkan sepatu-sepatu area yang Pernah gue coba sebelumnya Dan di bagian outsole-nya pun Ketika lu lihat disini Di bagian outsole-nya pun Ketika kita ngomongin Anti-slip atau enggak Ya di sepanjang perjalanan kemarin sih Gue gak jatuh sama sekali Tapi nanti Akan gue update lagi Untuk outsole sepatunya Ketika gue berhasil turun Ke sagara anak Karena untuk mengetahui Anti-slip dari sebuah Sepatu gunung itu Ya ketika kondisi turun Sambil membawa beban Jadi untuk bagian outsole-nya Nanti gue cobain dulu Sampai ke sagara anak Ketika posisi turun Itu paling untuk Pembahasan spesifikasi Dari sepatunya Sekarang gue akan teruskan Di danau sagara anak Sekaligus gue kasih tau Kelebihannya kekurangan Dan testimoni gue Ketika pakai sepatu Dari arey Yang terbaru ini Oke udah kelar nih Perjalanan ke gunung Rinjaninya Jadinya tuh Naik sembalun Turun sembalun Yang tadinya naik sembalun Turun torian Karena ada perubahan rute Gak apa-apa Yang penting sih Tujuan gue Ngetes sepatu arey ini Ini salah satu Sepatu arey terbaru Tadi udah gue sebutin tuh Spesifikasi dari sepatu ini Ketika di puncak Sekarang gue akan ngomongin Kelebihan dan kekurangan Yang gue rasain Selama perjalanan Ke gunung jani ini Naik sembalun Turun sembalun lagi Sampai ke Pos 2 ya Pos 2 ini Kalau sampai ke pos 1 Sebetulnya Jalannya udah Landai lah Udah santai Kalau Dari Atas sampai pos 1 Sini ya Lumayan lah Masih banyak Turunan-turunan Yang emang Posisi-posisi itu Yang gue harapkan Untuk pengetesan Sepatu ini Gue ngomongin kelebihannya dulu Kelebihan yang pertama adalah Gue terus terang Suka dengan Bobot sepatunya Di sepanjang perjalanan kemarin Terasa ringan banget ini sepatu Dibandingkan Sepatu-sepatu arey Yang sebelum-sebelumnya Gue pernah tes juga tuh Di beberapa gunung Kelebihan yang kedua Ketika gue ngetes sepatu itu Gue selalu Memperhatikan Atau ngerasain Bantalan midsole-nya itu Kayak gimana Biasanya hasil akhirnya itu ya Ketika Pegel Sampai Area camp Atau sampai turun lagi Kerasa pegel ya Midsole-nya berarti ya Ya kurang Terasa empuk gitu Di sepanjang perjalanan Kalau di Perjalanan sekarang sih Dari naik Sampai ke pelawangan Nggak kerasa pegel Di telapak kaki gue Bahkan sampai bawah tadi Gue siksa nih sepatu Karena tadi turun tuh Gue agak lari Sedikit Untuk Mengetahui Si midsole-nya itu Kayak gimana Empuk atau enggaknya Dan akhirnya sih Nggak pegel sama sekali Ketika gue kemarin Pakai sepatu dari Altitude Gear sih Terasa pegel tuh Di telapak kakinya Gue kan bilang juga tuh Di video Karena memang dia Pakai pun Warna aslinya Emang kayak gini Emang kayak gini gitu Jadi nyaru tuh Kalau emang ada kotor-kotor Warna-warna Apa nih Warna-warna tanah Memang warna yang Original yang ada disini Jadi nggak kelihatan Kotornya Perbedaan bersih Atau kotornya tuh Nggak terlalu kelihatan Karena emang Ketika bersih pun Ya mirip-mirip kayak gini Ketika kondisi kotor Tergantung selera lah Untuk warnanya Kalau gue sih Ini salah satu warna favorit gue Kalau berikutnya Terkait dengan size Ini untuk brand lokal sih Akhirnya Punya sepatu Yang size-nya tuh Sampai 46 Ketika gue liat di Shopee itu Pilihannya Karena biasanya Brand lokal itu Cuman sampai 44 45 aja Agak jarang Arei Di sepatu Montrealnya ini Dari 38 Sampai dengan 46 Untuk pilihan-pilihan Size-nya Jadi untuk orang-orang Yang udah suka Dengan sepatu ini Tapi kakinya gede Ya 46 masih ada tuh Masih tersedia Jadi thank you buat Arei Untuk menyediakan Size Sampai 46 Kelebaran berikutnya Di bagian outsole nih Ini di bagian outsole Bisa dilihat Untuk grip outsole-nya nih Di sepanjang Naik kemarin sih Nggak licin Karena memang Nggak hujan juga Intinya untuk Kontur-kontur tanah Yang kering kemarin Nggak jatoh gue Nggak dari weight jatoh Ketika Jalan Nah tadi Pas turun tuh Gue emang sengaja lagi tuh Ngetes grip Dari sepatu ini Di bagian outsole-nya Gue agak Lari Tadi tuh Sambil bawa carrier Dengan milih tentunya Dengan milih Pijakan-pijakan yang Menurut gue itu Nggak Apa Nggak ambruk gitu Tapi ya Sepanjang tadi perjalanan pun Aman juga Nggak licin sama sekali Entah itu di batu Akar Ataupun di tanah Karena di jalur turun tadi Pias malun ini Ketemu akar juga Ketemu batu juga Sama ketemu tanah juga Jadi Ya kesimpulan gue sih Selama perjalanan Dengan ini Untuk bagian outsole-nya Aman banget Tapi balik lagi Tergantung orangnya Kadang Ada yang salah Pijak lah Sehingga dia terpeleset Dan lain-lain Kalau gue sih Semaksimal mungkin Tadi Milih pijakan yang emang Bener-bener solid Ketika gue injak Sekarang gue akan ngomongin Kekurangan yang ada di sepatu ini Di sepanjang perjalanan kemarin Yang Agak sedikit Ngeganggu itu Di Britable dari sepatunya Karena ini Minim ventilasi ya Karena memang waterproof Untuk sepatunya Ketika kemarin gue pakai Sampai ke pelawangan Kaki gue Lembab Sehingga keriput Dan ketika Lama-kelamaan Kesentuh ke bagian depan itu ya Agak sedikit sakit aja Dan tadi dari pelawangan Sampai ke pos 1 pun Keriput lagi kaki gue Jadi memang Untuk sepatu ini Tidak terlalu Britable ya Jadi Keringat itu Mengendap di dalam Nggak keluar Ketika ngelangkah Dengan kondisi Kaki lu Keriput Karena lembab Ya itu lumayan agak Agak ngeganggu lah Sebetulnya Kekurangan yang terakhir Tadi tuh Sengaja gue coba Agak jalan cepat Untuk mengetahui Di bagian jarinya itu Pegel atau enggak Sakit atau enggak Karena kan Kebanyakan sepatu gunung itu Penyakitnya ya Di bagian depan itu Rata-rata Jarinya banyak yang hitam lah Banyak yang sakit lah Nah tadi Sekali untuk gue Pakai jalan cepat Kadang lari juga Untuk mengetahui Ketika terus-terusan Ketekan di bagian depannya ini Sakit atau enggak Di kondisi tadi Gue jalan cepat dan kadang lari Itu hanya sedikit pegel Di bagian jempol kanan aja Selebihnya aman Berarti Kalau hanya jalan biasa tuh Tanpa lari kayak gue tadi Harusnya sih Lebih aman lagi Jadi untuk di bagian Jari-jari gue sih Terbilangnya Cukup aman lah Karena tadi gue Pakainya lari Karena gue Pengen ngetes di kondisi yang memang Ya agak jarang dilakukan oleh orang lain Biasanya kondisi turun itu Jalan santai aja Kalau tadi gue agak Lari lah Makanya Beberapa kali tadi Gue nyampe duluan lah Ke pos-pos itu Oke Itu paling Untuk pengalaman gue Pakai sepatu terbaru dari Area Outdoor Gear Serinya Montrail Kalau emang lo pengen sepatu ini Lo sikat aja Udah gue cantumin untuk link pembeliannya Di deskripsi video ini Kalau emang lo suka dengan video ini Silahkan di like sambil di share Kalau emang lo suka dengan channel ini Silahkan di subscribe aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih